Terima kasih Anda masih dalam seputar Mas Barling Cekap kali ini. Pemirsa Ternak Jangkrik Warga Desa Candi Bulan, Kecamatan Adimulyo Kebumen, raup untung jutaan rupiah tiap bulannya. Pasalnya harga telur jangkrik per kilonya mencapai 270 ribu rupiah. Dalam waktu yang singkat untuk proses pembesaran sekitar satu bulan baru bisa dipanen. Sedangkan untuk indukan cukup waktu sekitar 18 hari. Terinspirasi dari seorang temannya, Lukman Hakim, warga Desa Candi Bulan, Kecamatan Adimulyo, Kabupaten Kebumen, sukses tekuni usaha Ternak Jangkrik. Dari usahanya ini, ia mampu meraup keuntungan jutaan rupiah tiap bulannya. Lukman menjelaskan, usaha Ternak Jangkrik sudah digeluti sejak 2019 lalu dengan dibantu dua orang rekannya. Awalnya hanya dalam jumlah sedikit dan kini telah memiliki sekitar 20 kotak yang berisikan jangkrik. Awalnya Lukman hanya khusus untuk pembesaran dan kemudian dirubah jadi indukan. Untuk bibitnya sendiri didapat dari petani dengan harga rata-rata 35 ribu per kilogramnya. Menurutnya, untuk proses pembesaran bisa memakan waktu satu bulan baru bisa dipanen. Sedangkan untuk indukan cukup waktu sekitar 18 hari. Penjualan pun dilakukan melalui online dan terkadang konsumen datang sendiri ke kandang. Dalam satu bulan, ia mengaku mampu menjual sekitar 50 kg telur jangkrik dengan harga 270 per kilogram. Dari penjualan itu, keuntungan bersih yang didapat sekitar 2 juta rupiah. Ada pun media yang digunakan yakni pasir, daun pisang kering. Untuk makanan jangkrik sendiri, hanya pura biasa yang dihaluskan dan dicampur dedak. Sedangkan minumnya menggunakan pelepah pisang yang dipotong-potong. Ini, ya sudah kurang lebihnya 3 tahun lah. Itu dari inspirasi dari teman yang pertamanya itu, wisaha kayak gini. Terus, ya kesirian lah, ingin wisaha kayak gini. Terus, lama-lama ya jadi seperti ini. Jadi merintisnya dari kecil hingga ya segini. Masih, ya belum banyak sih. Melaporkan. Terus, ya. Terus, ya. Terus, ya. Terus, ya. Terus, ya.